Setibanya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, ke 60 jamaah KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun diberikan pembekalan terlebih dahulu agar jamaah mengerti aturan saat ini dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah segala puji syukur dipanjatkan ke 60 jamaah KBIH U Jabal Rahmah Kota Madiun karena telah tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Jamaah haji yang seharusnya berangkat 2 tahun lalu ini begitu bahagia karena sesaat lagi akan berangkat menuju ke Kota Madiun. 2 tahun tertunda pasti momen keberangkatan kali ini menjadi hal yang dinanti-nanti. Apalagi 60 jamaah KBIH U Jabal Rahmah yang berangkat menunaikan ibadah haji ini adalah orang-orang pilihan Allah SWT untuk bisa menjadi tamu di Baitullah. Proses demi proses diikuti jamaah KBIH U Jabal Rahmah Kota Madiun. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses keberangkatan jamaah ini menuju ke Tanah Suci. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji kali ini pasti berbeda dari pelaksanaan haji sebelumnya. Pemerintah Arab Saudi tentu akan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu Allah ini. KBIH U Jabal Rahmah masih membuka pendaftaran untuk calon jamaah haji berikutnya yang membutuhkan bimbingan manasik haji. Bergabung bersama KBIH U Jabal Rahmah insya Allah calon jamaah haji akan dibimbing oleh mutawif yang berpengalaman dan tentunya paham akan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Informasi haji ini dipersembahkan oleh KBIH U Jabal Rahmah bekerja sama dengan JTV Madiun. Tim Liputan JTV Madiun